Intro Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman Bagi yang baru pertama kali ke channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe-nya Beserta tombol loncengnya juga ya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten Konten terbaik bagi teman-teman semuanya Thank you guys Oke di video kali ini kita akan ngebahas smartphone baru lagi nih Dari Infinix yaitu Infinix S5 Lite Smartphone ini adalah varian Lite atau versi yang murah dari seri S5 biasa Karena varian Lite harganya lebih murah Tentu ada beberapa spek yang diturunkan dari S5 biasa Tapi walau begitu, ciri utama seri S5 tetap melekat pada smartphone ini secara fisik Untuk penjualannya seperti biasa Dijual secara resmi via Lazada Dengan harga flash sale cuma Rp 1.499.000 Bagi yang berminat membelinya, link tokonya ada di kolom deskripsi ya Dengan harga Rp 1,5 juta tersebut Smartphone ini membawa angin segar di smartphone kelas harganya Yaitu sudah menggunakan layar punch hole display Atau yang biasa kita sebut dengan layar tompel Untuk saat ini, penggunaan layar seperti ini masih langka banget sih Untuk harga Rp 1,5 juta Lantas di luar penggunaan layar yang unik tersebut, hal menarik apasajakah yang dibawa oleh smartphone ini? Mari kita bahas Pertama kita mulai dari paket penjualannya ya Smartphone ini dijual dengan box berwarna hijau gradasi hitam Di bagian depannya ada gambar smartphone-nya dengan tulisan S5 Lite yang sangat besar Di bagian belakang ada spesifikasi kunci dan di bagian bawah ada keterangan email, warna, dan lokasi pembuatan Untuk versi yang saya review kali ini berwarna quite selesai Kemudian saat dibuka, di paket penjualannya yang kita dapatkan adalah Kartu perdana Smartphone Buku manual Kartu garansi Manual FX Club Softcase transparan dengan motif Anti-gores Adapter charger 1,2A Kabel microUSB Earphone Dan terakhir ada SIM Ejector Seperti biasa sudah menjadi ciri khas Infinix ya Kalau soal kelengkapan paket penjualan, ya pasti lengkap banget Walau harganya murah, tapi sudah paket komplit dan kita tinggal pakai aja Nice Oke selanjutnya kita bahas dari fisik smartphone-nya Smartphone ini punya desain yang anti-mainstream di kelasnya Kalau biasanya layar di smartphone harga segini masih pakai poni Dia sudah pakai punch hole display atau layar tompel Alhasil dengan sedikit kamuflase dengan wallpaper Dia akan terlihat seperti smartphone fullscreen tanpa tompel ataupun tanpa poni Kamera depannya tentu terletak di sebelah sudut kiri atas yang menjadi tompelnya Lalu di bagian tengah atas layarnya ada earpiece Di bagian kiri ada SIM tray Di bagian kanan ada tombol power dan volume rocker Di bagian bawah ada speaker Port microUSB Microphone dan jack audio 3,5mm Di bagian atasnya kosong Di bagian belakang ada triple camera Berserta 4 buah LED flash yang berjajar sebaris ke bawah Kemudian di tengahnya ada fingerprint scanner Dan di bawahnya lagi ada logo Infinix Dan di bagian paling bawah ada tulisan S Yang menandakan ini adalah Infinix seri S Untuk material back covernya tentu masih terbuat dari plastik Dan diberi finishing bintik-bintik mengkilap Kalau saya sendiri sih agak kurang suka ya dengan finishing begini Terlihat seperti untuk cewek banget Tapi ini relatif sih ya Kembali ke selera masing-masing Bagi yang kurang suka dengan motif back covernya ini Juga bisa menutupinya dengan softcase yang bermotif keren ini ya Yang diberikan di paket penjualannya Untuk bobot smartphone-nya saat ditimbang hanya 178,33 gram Dan memiliki ketebalan sebesar 8,22mm Selanjutnya kita bahas layarnya Smartphone ini menggunakan layar dengan panel IPS berdiagonal 6,5 inch Dan memiliki resolusi 720 x 1600 pixel Yang menghasilkan kerapatan pixel layar hingga 266 ppi Layarnya berasio 20 banding 9 Yang berarti ia memiliki layar yang panjang Spek layar yang sudah sangat umum sih dipakai Infinix di kebanyakan smartphone-nya Satu hal yang cukup menarik pada layarnya ini Tentu penggunaan model punch hole display-nya Sehingga layarnya terlihat sangat luas tanpa poni Buat yang belum pernah menggunakan layar seperti ini Pasti akan merasakan sesuatu yang baru dan berbeda Untuk harga segini, desain layarnya ini udah cukup istimewa sih Tapi kalau secara kerapatan pixel, masih sesuai dengan harganya lah ya Dan udah cukup banget sih kalau menurut saya Layarnya yang luas ini cocok digunakan untuk menonton film Kualitas warna yang dihasilkan khas panel IPS pada umumnya Menurut saya, bagian layar adalah salah satu daya tarik terbesar dari smartphone ini Karena dia sudah menggunakan layar tompel yang biasanya ada di ponsel-ponsel Dengan harga yang cukup mahal Selanjutnya kita bahas spesifikasi Smartphone sejutaan ini dipersenjatai dengan chipset Mediatek Helio P22 Octa-Core 2 GHz Lagi-lagi masih pakai prosesor favoritnya Infinix Dan chipset ini juga masih sama dengan yang dipakai pendahulunya Infinix S4 Untuk memorinya berkapasitas 4x64GB Lebih kecil dari varian reguler Tapi untuk ukuran tersebut juga sudah cukup lega di kelasnya Untuk GPU-nya menggunakan PowerVR GE8320 Karena jeroan-jeroan yang itu-itu saja membuat smartphone Infinix ini menjadi banyak kesamaan dengan seri lain untuk hal jeroan Tapi balik lagi sih, hal ini dikarenakan memang Infinix dominan bermain di kelas harga smartphone 1 jutaan Jadi mau gak mau prosesor yang dipakai juga yang pastinya harus kelas menengah ke bawah Untuk urusan sensor, ia juga sudah cukup lengkap Semua sensor standar tidak ada yang absen di smartphone ini Untuk urusan jaringan, smartphone ini sudah mendukung hingga ke 4G LTE Untuk fitur keamanannya, ia sudah dilengkapi dengan fingerprint scanner dan face unlock Untuk performa face unlock dan fingerprintnya juga cukup baik Mampu mengenali sidik jari dan wajah dengan cepat dan akurat Untuk sistem operasi, ia sudah menjalankan Android terbaru yaitu Android 9.0 Pie dengan UI-nya 10OS Cita versi 5.5.2 Selanjutnya adalah performa Sama seperti smartphone Infinix lain yang memakai chipset yang sama Saat dites dengan AnTuTu, skor smartphone ini menyentuh angka 95.133 Dengan perincian, skor CPU-nya 40 ribuan dan GPU-nya cuma 5 ribuan Skor yang tidak buruk sih untuk kelas harganya Untuk skor GPU-nya sih emang kecil banget Jadi untuk urusan processing grafis, sepertinya kita nggak bisa berharap banyak jika melihat dari skornya Kita akan coba tes beberapa game di smartphone ini untuk mengetes kemampuan gamingnya Yang pertama kita tes adalah PUBG Mobile Saat dites menjalankan game PUBG ini, setting grafiknya hanya bisa mentok di set smooth medium Untuk gameplaynya sendiri sebenarnya masih berjalan dengan fps seadanya aja Kualitas grafiknya juga low resolution Tapi ya kalau untuk sekedar bisa ikut main PUBG sih, smartphone ini masih bisa dipakai kok Masih sangat diterima lah, mengingat harganya juga yang cukup murah Terima kasih telah menonton! Lalu kedua kita tes Call of Duty Mobile Game ini bisa berjalan di smartphone ini dengan settingan grafik low-high Untuk gameplaynya terasa sedikit lebih lancar dari PUBG saat dimainkan di smartphone ini Game berjalan dengan cukup lancar, namun fps-nya juga masih dalam kategori cukup ya Tapi intinya smartphone ini bisa digunakan untuk memainkan game ini dengan cukup lancar Terima kasih telah menonton! Yang ketiga adalah PES 2020 Game bola yang cukup populer ini bisa berjalan dengan baik di smartphone ini Fenomena grafik cacat yang terjadi pada smartphone Infinix sebelumnya sudah difiks di PES 2020 ini Nice! Terima kasih telah menonton! Kempat adalah Asphalt 9 Game balap mobil ini juga bisa berjalan di smartphone ini dengan settingan default Ya emang sih kualitas grafiknya nggak bisa dibilang bagus Game terlihat sangat low resolution dengan grafik yang sedikit pecah-pecah Tapi untuk fps-nya masih cukup memadai Game clearly! selamat menikmati keempat adalah Free Fire game battle royale yang paling ringan ini bisa berjalan di smartphone ini dengan settingan grafik ultra game berjalan dengan cukup baik di smartphone ini dan tanpa ada masalah sama sekali setelah digunakan bermain game selama kurang lebih 40 menit kita coba ukur panas yang dihasilkan suhu tertinggi permukaan belakangnya mencapai 38 derajat celcius suhu yang masih cukup normal dan tidak overheat selanjutnya mengenai daya tahan baterai smartphone ini punya baterai dengan ukuran yang nggak bisa dibilang kecil berbekal baterai 4000 mAh dan didukung dengan prosesor hemat daya membuat baterai smartphone ini bisa bertahan cukup lama smartphone satu setengah juta punya baterai 4000 mAh mungkin bukan sesuatu yang wah lagi ya karena udah ada juga yang bisa mengalirkan baterai 5000 mAh tapi untuk saat ini 4000 mAh juga masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daya sebuah smartphone untuk penggunaan dasar seperti membuka sosmed browsing nelfon sesekali dengan penggunaan yang wajar smartphone ini bisa bertahan seharian penuh untuk penggunaan yang lebih intens dibarengi gaming sesekali ya bisa bertahan 34 hari namun sayangnya untuk charger bawaan outputnya masih 5 volt 1,2 ampere sehingga untuk mengisi dayanya masih agak sedikit lama terakhir kita masuk ngebahas kameranya smartphone ini punya tiga lensa kamera belakang dan satu lensa kamera depan triple kamera belakangnya terdiri dari lensa utama 16MP dengan f1.8 lensa kedua 2MP deep sensor dan lensa ketiga QVGA yang berfungsi sebagai low light sensor artinya lensa ketiga smartphone ini hanya untuk membantu mengoptimalkan pengambilan gambar dalam kondisi low light atau kurang cahaya ketiga kamera belakang ini ditemani 4 buah LED flash kamera depannya juga beresolusi 16MP dengan f2.0 baik kamera depan maupun kamera belakang sama-sama dapat merekam video 1080p 30fps untuk menu kameranya cukup standar ada mode video, AI cam, mode cantik, bokeh, tembakan air untuk mengambil foto dengan efek air dan terakhir ada mode panorama sayangnya tidak ada tersedia mode manual berikut adalah beberapa hasil jepretan kameranya terima kasih telah menonton! oke ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Infinix S5 Lite video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan silahkan didengarkan juga hasil rekaman audionya oke ini adalah hasil rekaman video kamera depan dari Infinix S5 Lite video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan silahkan didengarkan juga hasil rekaman audionya oke kesimpulannya karena Infinix S5 Lite ini adalah versi murah dan downspec dari S5 maka ia adalah pilihan solusi untuk yang ingin memiliki smartphone dengan layar punch hole display seperti S5 reguler namun memiliki budget yang ngepas dihargai secara flash sale cuma Rp 1.499.000 membuat smartphone ini sudah cukup relatif terjangka untuk harga sebuah smartphone Android saat ini sisanya secara spesifikasi lain dan performa masih sangat sesuai dengan harganya ya untuk game-game berat memang terasa kurang smooth berjalan di smartphone ini tapi masih bisa dimainin kok bagi kamu yang bosan dengan desain poni pada layar smartphone atau ingin merasakan punya smartphone dengan layar punch hole namun punya budget di bawah Rp 2.000.000 smartphone ini sepertinya datang membawa kejutan karena untuk saat ini smartphone dengan layar punch hole display atau layar tompel masih diterapkan di smartphone dengan harga menengah ke atas oke deh mungkin sampai disini video review Hot 8 ini semoga video ini bermanfaat buat temen-temen silahkan tekan like jika suka dislike jika tidak jangan lupa komen subscribe bagi yang belum terima kasih telah menonton and see you on the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati